38 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Tabalong dilantik dan diambil sumpahnya kami selalu di pendopo bersinar pembataan Tabalong. ASN ini terdiri 34 ASN pejabat administrator dan pengawas dan 4 pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah. ASN yang dilantik pun merupakan pejabat eselon 3 dan 4 yang pengangkatan dan penyesuaian jabatannya sesuai dengan surat keputusan Bupati. PLT Bupati Tabalong, Sonny Alfianor saat diwawancarai mengatakan dirinya hanya bertugas melantik, sedangkan proses administrasi sudah berjalan sebelum pelantikan. Saya hanya melantik sekarang, proses itu kan jauh sebelum ini. Saya hanya melantik, prosesnya jauh sebelum ini. Ada yang terhadir kayak apa Pak? Ya kan biasa itu. Nah dia kan seperti kemarin-kemarin, dilantik belakang. Jadi tetap jalan di mana? Iya dong. Kalau tidak dilantik, kan dilantik belakang. Terus kan sudah keluar. Sementara itu, Kepala Bagian Humas yang baru dilantik, Rudi Nor Erwan, mengungkapkan siap mengembang tugas baru dan segera menyesuaikan diri untuk menjalankan tugas barunya. Seluruh ASN yang baru dilantik juga diharapkan, agar dapat segera menyesuaikan dengan jabatannya yang baru, sehingga dapat mensukseskan visi dan misi Kabupaten Tabalong yang agami sejahtera dan mandiri. Rahmadi, TV Tabalong melaporkan.